Sempat orang tewas dan puluhan luka-luka akibat dam truk yang ditumpangi saat akan berwisata terjun ke jurang di Aceh Besar. Penyebab kecelakaan diduga akibat remblom. Petugas menyusuri lokasi kecelakaan dam truk yang terjun ke jurang di jalan lintas bandar Aceh Malahayati, Belang Ulam, Aceh Besar. Sejumlah korban dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Para korban merupakan rombongan warga Desa Balu, Kecamatan Sakti, Kabupaten Bidi Aceh yang hendak mengunjungi ke tempat wisata di daerah Aceh Besar. Mereka diangkut menggunakan dam truk. Saat melintas di lokasi, dam truk yang membawa rombongan warga mengalami remblom, menabrak pembatas jalan hingga terjun ke jurang sedalam 8 meter. Akibat kecelakaan, 4 orang meninggal dunia di lokasi dan 43 warga lainnya mengalami luka-luka. Di ruang istasi gawat darurat, saat ini dari korban luka seluruhnya ada 47 orang, di mana 47 itu 4 meninggal dunia, kemudian 43-nya luka-luka. Dari 43 ini, 2 kritis dan sisanya luka berat dan luka ringan. Korban luka saat ini dirawat di resulia Dr. Zainal Aceh. Kecelakaan maut ini diselidiki saat lantas Polresta Banda Aceh. Dari Banda Aceh, Provinsi Aceh, Syukri Sarifuddin, AI News, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.